Jalan Setia Luhur Baru di depannya ada jualan mie balap ini Kita mau cobain mie balap hari ini ya teman-teman Saya rekomendasiin mie balap yang ini karena memang rasanya itu lebih terasa gitu ya Mereka teksturnya lebih agak berair gitu Cuman rasanya itu loh, aduh sempurna Kalau yang minta pedas juga ada, wah Yang siput juga ada, mereka harganya nggak terlalu mahal, sangat terjangkau sama teman-teman Dan namanya itu loh sangat unik loh Mie balap lancar gitu Mie balap lancar Jadi penjualannya juga udah mulai sangat lancar ini Dan pas kita makan juga lancar dia dari sini masuk Oke teman-teman datang ke Jalan Setia Luhur ini Ini Jalan Setia Luhur nomor 26 Di situ nomor 26 Baru di depannya ada mie balap lancar Oke langsung kita cobain ke sini Kita mau nikmatin dulu ya kawan-kawan Dan patokannya juga boleh teman-teman lihat ini Mie bakso mas min Pas di depan bakso mas min ada mie balap lancar ini Oke teman-teman Kita mau masak nasi balap ini ya Tadi udah ada mie balap sekarang nasi balapnya Prosesnya masih sama ya Pertama dimasukin dulu bumbu bawang putih Ini sebagai tahap awal dari semua masakan yang namanya mie yang balap-balap ini Berapa kilo sekali masakin bu? Sekali masak 1 kilo Satu kilo ya Oh masuk ya Istilahnya nggak terlalu banyak bu ya Jadi jelas dia bumbunya nanti meresap Dari jam 6 sampai Sampai jam 12 Oh ini bumbu apa namanya bu? Bumbu nasi gorek Oh ini yang spesial itu ya Langsung jadi dia guys Tinggal tambah kecap ini ya Belum? Belum Oke Memang betul ya Nasi balap itu dibalap maksudnya Seru dia Suara rasa jangan ragu Anda lihat tadi Sudah masuk bumbu yang Cair itu Jadilah Sekarang kita mau masak nasi goreng sama mie balap Dikasih siput guys Nah ini yang spesial ini disini Dan itu harganya juga murah meriah Kalau yang siput berapa bu? 12 Siput 12 Kalau yang biasa 5 ribu Dari Harganya masih sangat Wuh Bisa terjangkau lah Kita siputnya udah banyak Up Main lagi Up Waduh Ini Sudah tadi ada telur Dikampur lagi telur Dikasih siput bakso Wih The best Nasinya dimana disampur bu? Di luar Oke ini Bihun Ini Bi besar Sama satu lagi Mitiaw Mitiaw Ini Oke Up Sama satu lagi Nasi goreng tambahnya Nasi goreng Nasi goreng tambahnya Nasi goreng tambahnya Nasi goreng Nasi goreng Udangnya ini besar Udangnya ini besar-besar Udangnya besar-besar Ada lagi telur Dikasih acar Sama dikasih cabai Dikasih pentimun ini Matap sekali Baksanya juga Waduh Tidak Waduh The best Ini Itu nasinya Sekarang yang ini Yang kita minta tadi Guningnya Ini lebih tepatnya Kayak mirip Niaceh gitu ya Cuman Teksturnya Kali ini beda Atau cara masaknya Tadi yang beda Jadi Wah Ini wuh bagus sekali nih wih aromanya itu loh kita nikmati satu-satu dulu ya kita cobain dari minyak dulu woi wah mantap makan kawan-kawan ku raba rasa baksonya itu loh aduh wuh makan kawan-kawan wah mantap sekali teksturnya lebih basah gitu dan semua rasa dapet aduh ini apa lagi bu ini udah mantap kali nih bu dan mereka tadi kalau diminta minyak yang seafood mereka kasih tambahan telur dikasih lagi telur pertama diorek-orek sama minyak pas masak semuanya baru pas kita minta seafood mereka kasih telur bakso sama udang jadi telurnya dicampur dulu baru dikasih udang baru dikasih bakso jadi ada tiga tambahan lagi kalau kita minta seafood wah jadi benar-benar ini sempurna banget ini hmm aromanya juga dan rasanya itulah makan kawan-kawan ku pasti sepedak banget aduh enggak ada lawan ini ada udang sama minyak kita campurkan makan kawan-kawan minyak udah oke kita coba yang nasinya nih uh nasinya ini loh nah kita cobain nasi pakai seafood ini bakso sama udangnya udangnya segar baksonya juga aduh hai wah kita mau cobain rasa nasi gorengnya teksturnya agak sedikit basah juga ya kalau nasi gorengnya cuman dia banyakin tadi sama mungkin karena ada bumbu yang cair tadi ya pas dimasak bumbu khas mereka baru dituangin mungkin terlalu banyak karena tahu bumbunya terlalu banyak jadi nasinya terlihat agak basah gitu namun kita mau tahu dulu rasanya seperti yang ini makan kawan-kawan kawan-kawan dulu hmm 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 perempahnya terasa banget nih wih bumbunya itu loh hmm sedikit ramassah manisnya terasa namun enggak mengurangi cita rasa dari bumbu-bumbu yang lain ah ini bagus banget nih hmm makan lagi nasi dicampur bakso sama udang pada lawan bosku hmm ini udangnya sama bakso kemudian kemudian kita ambil nasinya hmm waduh sempurna banget makan lagi dan dikasih acar ya ini paling cocok untuk yang digoreng-goreng ini dikasih acar sama cabai hmm ada cabai bulat nih hmm pokoknya dua-dua the best asli enggak salah kalau teman-teman datang dan kunjungi mie balap lancar di jalan seteluhur nomor 26 langsung aja teman-teman ke sana ya paling mantep ini mie balapnya asli enggak salah kalau teman-teman dapatkan ke sini semua yang saya omongkan tadi enggak ada salahnya coba teman-teman datang deh oke teman-teman sekian dulu video kita jangan lupa di like, comment, and share dan semua sosial media yang kalian punya salam kuliner dari Medan waras awoy menjual-jual terkasih lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati